Manajemen PSIS Semarang memberikan bantuan kepada ex-pemain PSIS era 1994-1995-an yang bernama Budiono Sutikno. CEO PSIS, Yoyok Sukawi, mengatakan saat ini Budiono tengah sakit diabetes dan hidung pecah akibat cedera saat masih aktif bermain bola. Sementara, sang istri juga mengalami struk dalam setahun terakhir. Selain itu, anak kedua Budiono juga mengalami buta huruf akibat ada kelainan. Yoyok berharap bantuan PSIS Semarang dapat bermanfaat dan mengurangi beban yang selama ini dipikul oleh Budiono dan keluarganya. Budiono pun mengucapkan terima kasih kepada manajemen PSIS atas bantuan yang dia dapat. Adapun, Budiono merupakan pemain yang pernah membela PSIS Semarang pada divisi utara Liga Indonesia 1994-1995 atau Liga Indonesia I. Liga ini merupakan musim dimulainya Liga Indonesia setelah penggabungan kompetisi perserikatan dan galatama dengan nama Liga Downhill. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!